Tentara OBTF Kaskat rekam meluncurkan rentetan serangan ke benteng angkatan bersenjata Ukraina. Serangan artileri diklaim sukses membuat penghoni ketar-ketir menyelamatkan diri. Rekamannya beredar di telegram pada Selasa 25 Juli 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan benteng angkatan bersenjata Ukraina yang diserang berada di dekat Novomayorsky. Pasukan Ukraina tampak melarikan diri dari posisi mereka di bawah tembakan artileri berat dari tentara Kaskat. Namun beberapa diantaranya menderita luka akibat terkena serpihan ledakan. Sebelumnya, drone Rusia mengintai pergerakan pasukan Ukraina sejak turun dari kendaraan hingga masuk ke dalam bentengnya. Termasuk sejumlah ledakan dasya terekam jelas drone Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganya. Terima kasih telah menonton! Rusia melaporkan secara total sebanyak 457 pesawat Ukraina, 243 helikopter, 5.236 UAV, 426 sistem rudal anti-pesawat di Aliminir sejak awal operasi khusus. Dari Kubu Kev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan sebanyak 660 tentara Rusia di Aliminir dalam sehari terakhir. Total 242.620 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke-519. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!